Selamat menikmati Berkatmu yang telah kuterima Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Amin Kur, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Apakan ku balas Tuhan selain Puji dan sembahkan Biar keraja kehidupan rohani kami Dipimpin oleh Firman Allah dan roh Allah Untuk selanjutnya Mendewasakan kehidupan rohani kami Kehidupan yang dewasa Dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Menyenangkan kehidupan Menyenangkan Tuhan dalam segala perkara Itu yang menjadi doa kerinduan kami Kehidupan yang sudah mendapat belas kasih Kehidupan yang sudah menerima pengampunan Kiranya Tuhan selanjutnya Menyerahkan diri kami sepenuhnya Kepada engkau Sehingga kehidupan kami ini Betul-betul menjadi milik Allah Tuhan terima kasih malam ini Dan kau beri kesempatan bagi kami Untuk menerima pembukaan firman Itu artinya kami juga mendapatkan Kesempatan untuk diselamatkan Lepas dari puncak kesesakan Gelap malam yang akan terjadi Hikmat akal budi yang datangnya Dari pembukaan firman Itu yang menuntun kami Sampai kepada kebenaran Dan engkau sendiri malaikat Tuhan Yang berjalan di depan kami Tuhan sehingga kami ada di dalam Rencana Allah yang besar Sebab itu pakai hambamu Sebentar di tengah pemberitaan firman Tuhan urapi dengan kuasa roh kudusmu Taruh perkataan firman itu Di mulut-mulut hambamu Sehingga hamba boleh Memperkatakan firmanmu Bertutur kata sesuai dengan Dorongan dari kuasa roh kudusmu Bukan dorongan daging dan setan-setan Sehingga oleh kuasa firman Allah Yang tidak ada menjadi ada Yang mati dihidupkan kembali Apa yang tidak mungkin bagi manusia Segalanya mungkin bagi Allah Tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan Berkuasa juga memulihkan hidup Ibadah pelayanan hubungan kami dengan Tuhan Sehingga berkat berkelempahan Menjadi bahagian kami Oleh kuasa firman Allah Bahkan oleh kuasa firman Allah Yang sakit sembuh Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan Sampai pada akhirnya oleh kuasa firman Membawa kami masuk dalam Kesatuan tubuh yang sempurna Disebutlah itu Tubuh mempelai Kelak berada dalam Perjamuan malam kawinan Sebagai sasaran dari Ibadah pelayanan di atas Muka bumi ini Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Dan biarlah firman itu Dimateraikan dalam lodaging Dibuki di hati kami sekaliannya Pekerjaan iblis setan Yang coba mengganggu jalannya Ibadah dan pemberitaan firman Tuhan Coba merampas firman itu Dari hidup kami Lewati budayanya Itulah rojah harun Nyanyian berbalasan Rok rasu hati Sombong angkuro Rok penolakan Rok pemberontakan Rok kemunafikan Fikiran melayang-layang Rok itu semua Kami patahkan Dalam nama Yesus segala iblis setan Kami perintahkan Engkau pergi keluar Dari tempat kami Masing-masing beribadah Dari Yesus berkuasa Atas hidup kami Dan tempat kami Masing-masing beribadah Dari Yesus memberikan Lepasan atas hidup kami Biar melekat surga Engkau perintahkan Berjaga-jaga Dan menghalus Segala pekerjaan iblis setan Selanjutnya Tuhan Kurapi hambamu Rapi yang bertugas Yang mengambil bagian dalam pelayanan Baya membaca firman Tuhan In focus live streaming Ala musik Ala elektronik Serta perangkat-perangkatnya Komputer Laptop semua Diberkati Diorapi Sinyal di udara Diberkati Diorapi Tentu saja Sesudah diperciki oleh darah salib Demikian juga Umat ketulusanmu Sedang jembatmu Kaum muda remaja Yang sedang mengikuti Pemberitaan firman Tuhan Lewat online Live streaming Video internet Youtube Facebook Baik dalam luar negeri Diberkati juga oleh Tuhan Sesudah diurapi Diberkati Sesudah diperciki oleh darah salib Selanjutnya ada satu Persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Di antara kami Tuhan Yesus Kristus Yang baik Hadirlah engkau Di tengah ibadah ini Sebagai imam besar Melayani perdoa Dan memperdamaikan Dosa kami Topanglah Tuhan Ibadah ini Dari awal sampai berakhirnya Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja Memperlahi Pria surga Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Segala puji Segala hormat Hanya bagi dia Yang sudah Memungkinkan kita Untuk berada Di tengah Perhimpunan ibadah Pemuda Remaja Malam ini Puji Tuhan Bahagia Sejahtera Bagi kita Untuk menikmati Pembukaan firman Malam ini Dan kita berdoa Supaya Tuhan Kiranya tolong kita Dan firmannya Dibukakan Bagi kita Untuk meneguhkan Setiap kehidupan kita Pribadi Lepas Pribadi Puji Nama Tuhan Segera kita sambut Studi Yusuf Sebagai firman Penggembalaan Untuk ibadah Pemuda Remaja Dari kejadian Fasal 41 Ayat 53 Sampai dengan Ayat 54 Selakan Demikian firman Tuhan Ayat 53 Sampai dengan Ayat 54 Bagian Ya Sampai ayat 54 Bagian A saja Demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir Sebagai penguasa Setelah lewat Ketujuh tahun Kelimpahan Yang ada Di tanah Mesir itu Mulailah datang Tujuh tahun Kelaparan Seperti yang telah Dikatakan Yusuf Ya Singkat kata Setelah dikatakan Yusuf Lanjut terus Seperti yang telah dikatakan Yusuf Dalam segala negeri Ada kelaparan Tetapi Tetapi di seluruh negeri Mesir Ada roti Puji Tuhan Singkat kata Saudara Setelah lewat Tujuh tahun Kelimpahan Datanglah Tujuh tahun Kelaparan Maka Tepat seperti Apa yang telah dikatakan oleh Yusuf Kepada Fir'aun Tepat Seperti Apa yang Telah dikatakan oleh Yusuf Kepada Fir'aun Menunjukkan bahwasannya Yusuf adalah seorang Nabi Tuhan Sebab Segala apa yang telah Ia katakan Tergenapi Sesuai dengan Yeremia Pasal 23 Ayat 28 Amin Kemudian Soal kelaparan yang hebat ini Juga Dinubuatkan oleh Nabi Amos Bolehlah kita baca Amos 8 Ayat 11 Amin Demikian firman Tuhan Lapar dan haus Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan Ya Puji Tuhan Suatu waktu Tuhan akan mengirimkan Kelaparan atas negeri ini Sudara Namun Bukan kelaparan akan makanan Bukan juga Kehausan akan minuman air Melainkan lapar dan haus akan Mendengarkan firman Tuhan Sudara ku Untuk saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita Dengan seluas-luasnya Untuk datang menghadap dia Lewat ibadah Kau muda Remaja Amin Itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita Untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman dengan limpah Untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman dengan limpah Sebab itu Kesempatan yang ada ini dimampaatkan sebaik mungkin Sebelum menghadapi masa kelaparan yang hebat Ayat 12 Mereka akan mengembara dari laut ke laut Dan menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan Puji Tuhan Pada saat kelaparan yang dasyat itu terjadi Nampaklah dua tindakan yang keliru Tindakan yang pertama mereka akan mengembara dari laut ke laut Tindakan yang pertama Tindakan yang keliru yang pertama mereka akan mengembara dari laut ke laut Mengembara artinya Saudara Liar tidak tergembala Mengembara itu sama dengan liar tidak tergembala Prakteknya berada di semua gunung-gunung Atau berada di setiap rumah-rumah Tuhan Dengan alasan untuk mencari firman Tuhan Pendeknya mengembara berarti lupa tempat untuk berbaring Amin ya Lupa tempat untuk berbaring Sama seperti Yeremia fasal 50 ayat yang ke-6 Puji Tuhan Akibatnya Akibatnya Tersesat Akibat mengembara Tersesat dan terhilang Karena Rosidajal itulah antikris Akibatnya Tersesat dan terhilang Karena Rosidajal itulah antikris Pendeknya menjadi pengikut antikris Menjadi atau dengan lain kata Menjadi pengikut antikris Saudara Binatang pertama yang keluar dari dalam laut Itulah antikris Dengan segala penyesatan-penyesatannya Sesuai dengan Wahyu 13 Ayat 1 sampai dengan ayat Yang ketiga Itu sekilas mengenai Tindakan yang pertama Tidak perlu dibahas kembali Karena sudah Karena telah disampaikan Kemudian Kekeliruan Tindakan yang Tindakan Kekeliruan yang kedua Tindakan yang keliru yang kedua Tindakan kekeliruan yang kedua Boleh baca dulu Mereka akan mengembara dari laut ke laut Dan menjelajah dari utara ke timur Kekeliruan yang kedua Menjelajah dari utara ke timur Kekeliruan yang kedua Menjelajah dari utara ke timur Hal ini berbicara tentang ketidaktaatan Menjelajah dari utara ke timur Sama dengan Tidak taat kepada firman Tuhan Amin suruhku Tidak taat kepada ajaran Yang murni dan benar Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakil Saudara Utara jelas menunjuk Kedudukan dari meja roti sajian emas Utara menunjuk Kedudukan dari meja roti sajian emas Amin suruhku Puji Tuhan Artinya Loh daging Yakni hati manusia Harus menjadi tempatnya firman Tuhan Harus menjadi tempatnya firman Loh daging Yakni hati manusia Harus menjadi tempatnya firman Tuhan Sehingga Kedudukan Atau keberadaan kita Menjadi benar di hadapan Tuhan Yakni taat kepada firman Yakni taat kepada firman Amsal 3 ayat 1 Amsal 7 ayat 1 sampai 3 2 Korintus 3 ayat yang ke 3 Amin suruhku Amin Kemudian timur Timur Tadi mengembara dari utara ke timur Timur itu Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakil Menunjuk kepada pintu gerbang Timur Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakil Terkena kepada pintu gerbang Puji Tuhan Terkena kepada pintu gerbang Berarti Menjelajah dari utara ke timur Sama dengan Tidak taat kepada firman Allah yang benar Tidak taat kepada firman Allah yang benar Sama dengan merosot rohani Dari utara turun sampai ke pintu gerbang Coba tampilkan dari meja roti sajian Dari meja roti sajian Turun sampai kepada pintu gerbang Itu sama dengan Kemerosotan rohani Sudara Kemerosotan rohani Pada minggu yang lalu Hal ini telah disampaikan Yang dikaitkan dengan Pribadi Petrus Dan penyangkalannya Yang dikaitkan dengan Petrus dan penyangkalannya Amin ya Sekarang kita kembali Membaca kejadian 41 Ayat 54 Demikian firman Tuhan Mulailah datang tujuh tahun kelaparan Seperti yang telah dikatakan Yusuf Setelah tujuh tahun kelimpahan Datanglah tujuh tahun kelaparan yang dasyat Tepat seperti yang pernah dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun Menunjukkan bahwa Yusuf adalah Nabi Tuhan Amin suratku Amin Yaitu Dalam segala negeri ada kelaparan Dalam segala negeri Bangsa-bangsa di tiap-tiap negeri Ada kelaparan Tetapi Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Perhatikan dalam segala negeri ada kelaparan Tetapi perhatikan kalimat Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat 54 adalah Tetapi dalam segala negeri ada kelaparan Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Dalam segala negeri ada kelaparan Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Berarti ada perbekalan Yakni persediaan makanan yang berlimpah Amin ya Berarti ada persediaan makanan Yang berlimpah Ada perbekalan yakni persediaan makanan yang berlimpah Kejadian 78 Kejadian 70 Masmur 78 Masmur 78 Ayat 24 sampai dengan 25 Baca Demikian firman Tuhan Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit Setiap orang telah makan roti malaikat Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah Ya Puji Tuhan Saudaraku Memberikan kepada mereka gandum dari langit Itulah roti malaikat Puji Tuhan Itulah perbekalan yang berlimpah-limpah Jadi singkat sekata begini saja Perbekalan yang berlimpah-limpah itulah roti malaikat Begitu ya Perbekalan yang berlimpah-limpah Atau persediaan makanan yang berlimpah-limpah Itulah roti malaikat Menunjuk kepada firman Allah yang disuguhkan Atau yang disampaikan oleh gembala Sidang Roti malaikat Itulah perbekalan yang berlimpah-limpah Itulah roti malaikat Menunjuk kepada firman Allah yang disuguhkan Atau firman Allah yang disampaikan oleh Gembala sidang atau malaikat sidang jemaat Malaikat sidang jemaat itulah pemimpin rohani atau gembala sidang Yang disebut juga dengan guru-guru kebenaran Amin suratku Ya jadi Menyuguhkan firman Tuhan Atau menyampaikan firman Tuhan Suratku firman Allah yang disuguhkan Atau firman Allah yang disampaikan oleh gembala sidang Disebutlah itu Roti malaikat Amin suratku Haleluya Puji Tuhan itulah perbekalan yang berlimpah-limpah Berarti saudara Seorang pemimpin rohani Atau gembala sidang Harus bertanggung jawab di dalam hal Menyuguhkan Atau menyampaikan firman Allah Harus bertanggung jawab di dalam hal Menyuguhkan Amsal 29 ayat 18 silahkan Demikian firman Tuhan Bila tidak ada wahyu Menjadi liarlah rakyat Bila tidak ada wahyu Sebagai didikan Maka menjadi liarlah rakyat Sama dengan mengembara tidak tergembala Amin suratku Amin Puji Tuhan Bila tidak ada wahyu Sebagai didikan Maka menjadi liarlah rakyat Amin suratku Amin Wahyu adalah pengetahuan Tentang kerajaan surga Dan Allah bertata di dalamnya Amin suratku Wahyu itu Adalah pengetahuan Tentang kerajaan surga Sementara Allah sendiri Bertata di dalamnya Seindah Seindah-indahnya Seindah-indahnya kerajaan surga Jikalau Allah tidak duduk di atas tatanya Di dalam kerajaan surga Maka Keindahan surgawi Menjadi sia-sia Amin suratku Maka wahyu Sebagai didikan Suratku Sudah harus disampaikan Supaya sudang jemaat Memperoleh pengetahuan Tentang kerajaan surga Dan Allah bertata di dalamnya Amin ya Hosea 4 ayat 6 Hosea 4 ayat 6 Baca Demikian firman Tuhan Ya Umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Umatku Umat Allah binasa Karena tidak mengenal Allah Berarti Supaya tidak binasa Umat Allah Harus mengenal Allah Tetapi bagaimana caranya Umat Tuhan mengenal Allah Baca terus Karena engkau lah Yang menolak Pemenalan itu Maka aku menolak Engkau menjadi imamku Dan karena engkau Melupakan pengajaran Allahmu Maka aku juga akan Melupakan anak-anakmu Puji Tuhan Haleluya Tadi umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Puji Tuhan Kalau tidak mengenal Allah Pasti binasa Amin suratku Puji Tuhan Siapakah orang yang Siapakah orang yang binasa Orang yang tidak mengenal Allah Atau orang yang binasa Mereka itu adalah Orang yang melupakan Pengajaran Allah Menolak untuk Menerima wahyu Menolak untuk Menolak atau Melupakan pengajaran Allah Jadi umat Tuhan binasa Karena Tidak mengenal Allah Maka supaya Tidak binasa Kita harus mengenal Allah Lewat Pengajaran Firman Allah Jadi Pengajaran Firman Allah itu Tidak boleh Dilupakan Tidak boleh Diabaikan Tidak boleh Ditolak Jadi orang yang binasa Orang yang Tidak mengenal Allah Adalah orang yang Menolak Bahkan Melupakan Pengajaran Allah Begitu saja Amin saudaraku Puji Tuhan Haleluya Padahal Saudaraku Perbekalan yang Berlimpah-limpah Disebut juga Dengan roti malaikat Itulah firman Yang disuguhkan Atau firman Yang disampaikan Oleh seorang Malaikat Sidang jemaat Itulah gembala sidang Pemimpin Rohani Puji Tuhan Sehingga dengan demikian Saudaraku Sidang jemaat Mengenal Allah Dan kerajaan surga Sebagai tata Allah Amin Saudaraku Puji Tuhan Wahyu 5 Ayat 2 Sampai dengan Ayat 3 Wahyu 5 Ayat 2 Sampai dengan Ayat yang ketiga Ya silahkan Demikian firman Tuhan Kitab yang dimeterai Dan anak domba Dan aku melihat Seorang malaikat Yang gagah Yang berseru Dengan suara nyaring Terus Katanya Siapakah yang layak Membuka gulungan kitab itu Dan membuka Meterai-meterainya Terus Tetapi tidak ada Seorang pun Yang di surga Atau yang di bumi Atau yang di bawah bumi Yang dapat membuka Gulungan kitab itu Atau yang dapat Melihat sebelah dalamnya Puji Tuhan Singkat kata Sudara Tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk membukakan Rahsia firman Strip baik Strip pertama Yang di surga Menunjuk Para malaikat Malaikat Strip yang kedua Yang di bumi Menunjuk Hamba-hamba Tuhan Yang telah menerima Lima jabatan Termasuk Diri saya sendiri Tidak dapat Membukakan firman Tuhan Dari diri saya sendiri Kemudian Strip yang ketiga Yang di bawah bumi Itu menunjuk Alam bersah Alamnya Setan-setan Amin Suruhku Puji Tuhan Tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk dapat Membukakan Rahsia firman Baik Yang di surga Menunjuk Para malaikat Baik yang di bumi Menunjuk Hamba-hamba Tuhan Yang telah menerima Lima jabatan Termasuk Saya sendiri Kemudian Strip yang ketiga Baik yang di bawah bumi Itu menunjuk Alam berzah Alamnya setan Setan Tidak ada yang Sanggup membukakan Gulungan kitab Dan ketujuh Mata lainnya Baik yang di langit Di bumi Dan di bawah Bumi Ayat yang keempat Maka menangislah aku Dengan amat sedihnya Karena tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk membuka Gulungan kitab itu Ataupun melihat Sebelah dalamnya Maka disini Kita melihat Menangislah Rasul Johanes Disini kita melihat Menangislah Rasul Johanes Karena Tidak ada Seorang pun Karena ternyata Tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk dapat Membukakan Rahasia firman Untuk selanjutnya Disampaikan kepada Sidang Jemaat Amin Tangisan Semacam ini Menunjukkan Bahwasannya Rasul Johanes Adalah seorang Hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Di dalam hal Menyuguhkan Atau di dalam hal Menyampaikan Firman Allah Itulah Mu'roti Malaikat Sebagai Perbekalan Yang berlimpah Limpah Tangisan ini Menunjukkan Bahwa Rasul Johanes Adalah seorang Hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Di dalam hal Menyuguhkan Di dalam hal Menyampaikan Firman Allah Sebagai Atau Roti Malaikat Sebagai perbekalan Yang berlimpah Limpah Puji Tuhan Jadi Hamba Tuhan Harus bertanggung jawab Di dalam hal Menyampaikan Roti Malaikat Firman Atau Sebagai Perbekalan Puji Tuhan Jadi sekali lagi Saya sampaikan Suratku Tangisan ini Menunjukkan Bahwa Rasul Johanes Bertanggung jawab Di dalam hal Menyuguhkan Atau menyampaikan Firman Allah Itulah Roti Malaikat Sebagai Perbekalan Yang berlimpah Limpa Puji Tuhan Kita baca lagi Ayat 5 Sampai dengan Ayat 6 Lalu berkatalah Seorang dari Tua-tua itu Kepadaku Satu dari Kedua puluh empat Tua-tua berkata Kepada Rasul Johanes Terus Jangan engkau Menangis Jangan Engkau Menangis Puji Tuhan Jangan engkau Menangis Puji Tuhan Satu dari Dua puluh empat Tua-tua Berkata Kepada Rasul Johanes Jangan engkau Menangis Puji Tuhan Dua belas Rasul hujan Akhir Dua belas Rasul hujan Awal Dan dua belas Rasul hujan Akhir Saudaraku Itu Adalah gambaran Dari dua puluh empat Tua-tua Dan satu Dari dua puluh empat Tua-tua Berkata Kepada Rasul Johanes Jangan engkau Menangis Puji Tuhan Saudaraku Dua belas Rasul hujan Akhir ini Yang akan menuntun Perjalanan rohani kita Sampai kepada Kebenaran Dilepaskan Dituntun Dan dilepaskan Dari masa Kesusahakan Percayalah Amin Amin Sebab itu Dia berkata Kepada Rasul Johanes Janganlah menangis Ini suatu Kepastian Ini suatu Kepastian Janganlah menangis Ini suatu Kepastian Selanjutnya Sesungguhnya Singa dari Suku Selanjutnya Satu dari Dua-dua-dua-dua Berkata Singa dari Suku Yahudah Terus Yaitu Tunas Daud Telah menang Telah menang Terus Sehingga ia dapat Membuka gulungan Kitab itu Dan membuka Ketujuh materinya Dapat membuka Gulungan kitab Dan ketujuh materinya Itulah firman Yang dibukakan Rahsianya Ayah 6 Terus Maka aku melihat Di tengah-tengah Tahta Dan keempat Makhluk itu Dan di tengah Tua-tua itu Berdiri Seekor anak domba Seperti telah Disembeli Bertanduk tujuh Dan bermata tujuh Itulah ketujuh Allah yang diutus Ke seluruh bumi Akhirnya Saudara Jika seorang Pemimpin rohani Atau melekat Sidang jemaat Berkuasa Di dalam hal Menyampaikan firman Yang dibukakan Rahsianya Sama seperti Singa dari Suku Yehuda Jelas Itu adalah Anugerah Atau Kelimpahan Kasih Karunia Bagaikan Anak domba Telah Disembeli Amin ya Puji Tuhan Jikalau Seorang Pemimpin Rohani Disebutlah itu Melekat Sidang Jemaat Berkuasa Di dalam hal Menyampaikan firman Yang rahasianya Dibukakan Seperti Singa Dari suku Yehuda Jelas Itu adalah Anugerah Atau Kelimpahan Kasih Karunia Sama Seperti Anak domba Telah Disembeli Singa dari Suku Yehuda Itu Pembuka Rasio Firman Yang Limpa Jelas Itu Karena Anak domba Telah Disembeli Anugerah Kasih Karunia Yang Berlimpa Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Itu Kemurahan Karena Sesungguhnya Tidak ada Seorangpun Yang Dianggap Layak Untuk Dapat Membukakan Rahasia Firman Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Nama Tuhan Mari Kita Baca Dulu Efesos 6 Efesos 6 Ayat 18 Sampai 20a Efesos 6 Demikian Firman Tuhan Perlengkapan Rohani Dalam Segala Doa Dan Permohonan Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Roh Berdoa Setiap Waktu Permintaan Pernyataan Rasul Paulus Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Roh Terus Dan Berjaga Jagalah Di Dalam Doamu Itu Dengan Permohonan Yang Tak Putus Putus Untuk Segala Orang Kudus Untuk Segala Orang Kudus Hamba Tuhan Yang Menerima Lima Jabatan Teramat Lebih Malaikat Sidang Jemaat Pemimpin Rohani Gembala Sidang Terus Juga Untuk Gembala Dia Menggembalakan Efesos Terus Supaya Kepadaku Jika Aku Membuka Mulutku Jika Aku Membuka Mulutku Terus Dikaruniakan Perkataan Yang Benar Apa Itu Agar Dengan Keberanian Aku Memberitakan Rahasia Itulah Rahasia Firman Itu Perkataan Yang Benar Terus Yang Kulayani Sebagai Utusan Yang Dipenjarakan Terima Kasih Puji Tuhan Sidang Jemaat Intinya Disini Adalah Inti Dari Pernyataan Rasul Paulus Kepada Jemaat Dia Besos Adalah Sidang Jemaat Harus Berdoa Di dalam Roh Kemudian Juga Berjaga Jagalah Di dalam Doa Itu Dengan Permohonan Yang Tidak Ada Putus Putusnya Supaya Gembala Sidang Atau Malaikat Sidang Jemaat Istri Pertama Dikaruniakan Perkataan Yang Benar Yakni Menyampaikan Pembukaan Rahasia Firman Itu juga Perlu Didoakan Amin Suruhku Kemudian Strip Yang Kedua Supaya Dikaruniakan Keberanian Untuk Menyampaikan Apa Yang Seharusnya Diperkatakan Berarti Banyak Juga Malaikat Sidang Jemaat Gembala Sidang Atau Pemimpin Rohani Tidak Berani Untuk Menyampaikan Apa Yang Seharusnya Dibicarakan Diperkatakan Tidak Berani Takut Kepada Sidang Jemaat Kira-kira Begitu Takut Kepada Sidang Jemaat Untuk Menyampaikan Yang Benar Puji Tuhan Amin Apalagi Kalau Sidang Jemaat Itu Orang Kaya Konglomerat Pejabat Tinggi Ada Kalanya Seperti Lantang Suara Keras Tapi Tidak Berani Menyampaikan Tidak Berani Menyampaikan Firman Dalam Perkataan Yang Benar Puji Tuhan Haleluya Lain Dan Untuk Selanjutnya Digembalahkan oleh GPT Betania Serenda Celegon Lewat Live Streaming Video internet Untuk Facebook Perlu juga Mendoakan Saya Supaya Dipakai Di dalam Hal Menyampaikan Pembukaan Rahasia Firman Kemudian Juga Supaya Mempunyai Keberanian Untuk Menyampaikan Untuk Menyatakan Yang Benar Jadi Kalau Salah Sampaikan Itu Salah Kalau Benar Katakan Itu Benar Puji Tuhan Maka Seorang Hamba Tuhan Tidak Boleh Takut Kalau Melihat Ada Orang Melihat Sudang Jemaah Tidak Benar Ya Harus Ditegur Jangan Sampai Karena Dia orang Kaya Orang Berada Pejabat Lalu Kesalahannya Dibiar Biarkan Supaya Orang Itu Tetap Bertahan Dalam Pengembalaan Itu Kesalahan Yang Besar Jadi Ternyata Rupa-rupanya Dari Sejak Jaman Dahulu Kala Juga Ternyata Banyak Hamba Tuhan Yang Tidak Memiliki Keberanian Apalagi Di Masa Sekarang Ini Masa Pandemi Ketakutan Puji Tuhan Masa Pandemi Masa Ketakutan Puji Tuhan Takut Kalau Tidak Nanti Persepuluhannya Tidak Dibawa Kepada Rumah Tuhan Takut Persembahannya Dikurang-kurangi Ini Masa Pandemi Ini Masa Penampian Sebetulnya Penampian Terhadap Seorang Malaikat Sudang Jemaat Lanjut Kita Hubungkan Pernyataan Rasul Paulus Kepada Jemaat De Vesus Juga Dinyatakan Kepada Jemaat Di Galatia Pasal 1 Ayat 6-8 Galatia 1 Ayat 6-8 Demikian Firman Tuhan Hanya Satu Injil Hanya Satu Injil Kita harus Ketahui Dengan Pasti Bahwasannya Hanya Satu Injil Injil Tidak ada Dua Mengapa Hal ini Saya Sampaikan Perhatikan Ayat Ayat 6-8 Aku Heran Bahwa Kamu Begitu Lekas Berbalik Daripada Dia Yang Oleh Kasih Karunia Kristus Telah Memanggil Kamu Dan Mengikuti Suatu Injil Lain Yang Sebenarnya Bukan Injil Hanya Ada Orang Yang Mengacaukan Kamu Dan Yang Bermaksud Untuk Memutar Balikan Injil Kristus Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malaikat Dari Sorga Yang Memberitakan Kepada Kamu Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Injil Yang Telah Kami Beritakan Kepadamu Terkutuklah Dia Puji Tuhan Lihat Ya Saudara Injil Kristus Tidak Boleh Diputar Balikan Injil Kristus Tidak Boleh Diputar Balikan Berarti Seorang Pemimpin Rohani Atau Malaikat Sidang Jemaat Harus Mempunyai Keberanian Untuk Menyampaikan Injil Kristus Amin Disebut Juga Dengan Injil Sinoptik Injil Kristus Itu Disebut Juga Injil Sinoptik Yaitu Matius Markus Lukas Yohanes Matius Markus Lukas Yohanes Terima Injil Matius Menunjuk Atau Membicarakan Kemuliaan Dan Keagungan Yesus Sebagai Raja Puji Tuhan Itu Sebabnya Injil Matius Diawali Dengan Silsila Yesus Sebagai Raja Kemudian Strip yang Kedua Injil Markus Menunjuk Kebangkitan Yesus Sebagai Hamba Injil 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 Dalam Injil 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 Lain Sedangkan Injil Johanes Strip Yang keempat Injil Johanes Menunjuk Keadilan Dan Kebenaran Yesus Sebagai Anak Allah Sebagai Anak Allah Puji Tuhan Selanjutnya Tulis Saja Diagram Dari Injil Sinoptik Ada pun Diagram Dari Injil Sinoptik Puji Tuhan Haleluya Ada pun Diagram Dari Injil Sinoptik Puji Tuhan Injil Johanes Itu ada Pada bagian Atas Berbicara Tentang Anak Allah Dari Surga Di Atas Puji Tuhan Kemudian Turun Ke Bumi Menjadi Anak Manu Siak Dalam Sengsaranya Menjadi Anak Manusia Dalam Sengsaranya Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Sedangkan Injil Matius Menggambarkan Yesus Raja Orang Yahudi Itu Ada Di Sebelah Kanan Mengapa Di Sebelah Kanan Nanti Bisa Dibaca Di Dalam Yeskiel Pasal 1 Yang Terkait Dengan Empat Makhluk Puji Tuhan Yang Terkait Dengan Terkait Dengan Empat Makhluk Puji Tuhan Empat Makhluk Itu Kalau Mereka Berjalan Berjalan Lurus Ke Depan Tidak Berbalik Ke Belakang Maka Puji Tuhan Kalau Mereka Berjalan Ke Sebelah Kanan Yang Menonjol Adalah Singa Amin Suratku Yang Menonjol Adalah Singa Mana Ini Gambar Disini Yang Menonjol Adalah Singa Amin Suratku Kemudian Injil Markus Ada Di Sebelah Kiri Injil Markus Ada Di Sebelah Kiri Puji Tuhan Sama Dengan Atau Berbicara Tentang Kebangkitan Yesus Sebagai Hamba Kebangkitan Yesus Sebagai Hamba Demikian Juga Kalau Dikaitkan Dengan Injil Eh Kalau Dikaitkan Dengan Empat Makhluk Di Dalam Yeskiel Fasal Satu Itu Maka Kalau Mereka Berjalan Kesebelah Kiri Yang Menonjol Adalah Wajah Atau Muka Lembu Muka Lembu Puji Tuhan Lembu Sebagai Pendamaian Dipersembahkan Lembu Ini Dipersembahkan Sebagai Korban Pendamaian Amin Suraku Puji Tuhan Kemudian Suraku Kembali lagi Ke Injil Senoptik Tadi Kalau Mereka Berjalan Ke Kedepan Maka Yang Menonjol Adalah Injil Yang Menonjol Adalah Wajah Manusia Kalau Mereka Berjalan Ke Belakang Yang Menonjol Adalah Muka Burung Wajah Dari Burung Raja Wali Puji Tuhan Amin Suraku Jadi Saudara Diagram Dari Injil Senoptik Ini Bukan Semata Mata Sesuka Hati Dibuat Menurut Pengertian Manusia Tetapi Demikian Jadi Diagram Dari Injil Senoptik Ini Jelas Itu Berbicara Tentang Salib Dijol Juta Salib Dijol Juta Inilah Satu Injil Yang Harus Disampaikan Tidak Boleh Ada Injil Yang Lain Tidak Boleh Ada Injil Yang Lain Itulah Pemberitaan Firman Yang Ditambah Injil Yang Lain Antara Lain Firman Yang Ditambahkan Artinya Menyampaikan Satu Atau Dua Ayat Lalu Ditambahkan Dengan Cerita Cerita Isapa Jempol Ditambahkan Dengan Dongeng Nenetua Tahayul Tahayul Filsafat Filsafat Untuk Menyenangkan Hati Manusia Ini Sama Dengan Tidak Mempunyai Keberanian Untuk Menyampaikan Injil Kristus Injil Sinoptik Atau Disebut Pengajaran Salib Kemudian Firman Yang Dikurangkan Artinya Saudaraku Pengajaran Salib Salib Sengsara Salib Pengajaran Tentang Sengsara Salib Diganti Dengan Dua Hal Satu Teori Kemakmuran Yang Berbicara Tentang Berbicara Tentang Kelimpahan Atau Ajaran Prosperiti Orang Kristen Tidak boleh Miskin Harus Kaya Dengan Demikian Dapat Dapat Menyukakan Hati Sedang Jemaat Tidak Mempunyai Keberanian Untuk Menegur Kesalahan Sedang Jemaat Kemudian Diganti Dengan Musisat Musisat Atau Tanda Tanda Heran Jadi Pengajaran Tentang Salib Diganti Dengan Dua Hal Itu Namanya Pengajaran Firman Yang Dikurangkan Diganti Dengan Dua Hal Satu Teori Kemakmuran Berbicara Tentang Kelimpahan Kemakmuran Atau Disebut Juga Dengan Ajaran Prosperiti Kemudian Yang Kedua Diganti Dengan Musisat Musisat Atau Tanda Tanda Heran Tetapi Salib Diabaikan Perhatikan Baik-baik Biar Sejuta Kali Musisat Terjadi Di Depan Mata Dalam Setiap Pertemuan Ibadah Jikalau Ajaran Tentang Salib Diabaikan Nol Tidak Menyerahkan Dirinya Untuk Dibakar Tanpa Kasih Mempelai Pelayanan Itu Nol Tidak Ada Artinya Jadi Sidang Jemaat Perlu Berdoa Supaya Seorang Malaikat Sidang Jemaat Malaikat Sidang Jemaat Itu Pemimpin Rohani Dipakai Dengan Kuasa Yang Besar Di Dalam Hal Menyampaikan Firman Pengajaran Yang Rahasianya Dibukakan Kemudian Mempunyai Keberanian Untuk Menegur Dosa Sekiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Jadi Kesimpulan Dari Diagram Injil Sinoptik Adalah Seorang Pemimpin Rohani Harus Mempunyai Keberanian Untuk Menyampaikan Berita Penyucian Terhadap Dosa Oleh Darah Salib Kristus Itulah Injil Kristus Amin Assalamualaikum 2 Timotius 3 2 Timotius 3 Ayat 15 16 Demikian Firman Tuhan Baca Iman Iman bertumbuh Dalam Penganiayaan Dan dalam Pembacaan Kitab Suci Jadi Iman Tidak Bertumbuh Karena Ada Tanda Heran Karena Ada Musisat 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 Itu Perlu Tanda Heran Itu Perlu Tetapi Sidang Jemaat Harus Diajar Untuk Memperoleh Pengertian Tentang Wahyu Kerajaan Surga Dan Kemuliaannya Dan Disitu Alah Duduk Bertata Itu Harus Disampaikan Sidang Jemaat Harus Mempunyai Pengetahuan Tentang Surga Sidang Jemaat Tidak Hanya Tuhan Lalu Tidak Kosong Tidak Mempunyai Pengetahuan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surga Karena Iman Tidak Bertumbuh Dari Musisat Iman Tidak Bertumbuh Dari Berkat Berkat Lahiriah Ajaran Prosperiti Iman Tidak Bertumbuh Dari Firman Yang Ditambahkan Iman Tidak Pernah Bertumbuh Dari Firman Yang Dikurangkan Amin Amin Puji Tuhan Oleh sebab Itu Perhatikan Dan Camkan Terus Ayat 15 16 Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Terima Kasih Ayat 15 Dulu Jadi Suratku Pembukaan Rahasia Firman Yang Disampaikan Oleh Seorang Hamba Tuhan Itu Merupakan Hikmat Akal Budi Dan Pengertian Sehingga Kita Memperoleh Pengetahuan Tentang Kerajaan Surga Dan Di Dalamnya Ada Sebuah Tata Dan Di Atas Tata Itu Yesus Duduk Sebagai Raja Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Ayat 16 Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Itu Namanya Firman Yang Dibukakan Firman Yang Diterangkan Oleh Rokudus Sama Dengan Firman Yang Dibukakan Bermanfaat Antara Lain Untuk Mengajar Satu Untuk Mengajar Jadi Sidang Jemaat Berarti Sidang Jemaat Harus Diajar Bukan Dininabobokan Dengan Cerita Isapan Jempol Dongeng Netua Tidak Dininabobokan Dengan Tanda-tanda Heran Ataupun Mujisan Kemudian Yang Kedua Untuk Menyatakan Kesalahan Bermanfaat Untuk Menyatakan Kesalahan Kesalahan Harus Dinyatakan Kalau Salah Katakan Itu Salah Kemudian Kesalahannya Apa Dijelaskan Tidak Boleh Dibiar-biarkan Seolah-olah Kong Kali Kong Saja TST Tau Sama Tau Sudah Cukuplah Yang Penting Perpuluhanmu Kemari Aduh Luar Biasa Jahatnya Begitu Hamba Tuhan Mungkin Sepertinya Bicara Salif Tapi Hatinya Kong Kali Kong Terhadap Dosa Ini Hamba Tuhan Yang Begitu Jahat Terus Untuk Memperbaiki Kelakuan Kemudian Firman Yang Dibukakan Oleh Kuasa Kudus Berkuasa Untuk Memperbaiki Kelakuan Kelakuan Yang Kurang Benar Hanya Bisa Diperbaiki Oleh Pembukaan Rahsia Firman Dalam Terangnya Roel Kudus Seseorang Tidak Bisa Memperbaiki Kelakuannya Dengan Kemampuannya Dengan Pengetahuannya Dengan Pengalamannya Dengan Segudang Pengalaman Dari Dunia Ini Karena Pengetahuan Rahsia 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 Firman Sebab Itu Sudang Jemaat Harus Berdoa Untuk Saya Supaya Satu Dipakai Oleh Tuhan Dalam Pembuka Rahsia Firman Seperti Singa Dari Suku Yehuda Kemudian Yang Kedua Supaya Saya Juga Memperoleh Keberanian Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Menegur Untuk Memperbaiki Kelaku Memperbaiki Dalam Segala Perkara Amin Amin Puji Nama Tuhan Ayat 17 Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Dengan Demikian Anak-anak Tuhan Atau Milik Kepunyaan Tuhan Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Puji Tuhan Haleluya Saudara Kita butuh Yang namanya Tanda-tanda Heran Kita butuh Yang namanya Musisat Musisat Puji Tuhan Tidak Salah Tapi Orientasi Kita Untuk Ada di tengah Ibadah Pelayanan Bukan Untuk Tanda-tanda Heran Bukan Untuk Musisat Musisat Orientasi Dari Sebuah Ibadah Pelayanan Di hadapan Tuhan Adalah Anak-anak Tuhan Atau Milik Kepunyaan Tuhan Harus Diperlengkapi Oleh Pembuka Rahasia Firman Untuk Setiap Perbuatan Baik Di hadapan Tuhan Dan Sesama Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Oleh Sebab Itu Kita Lebih Melihat Lagi Lebih Rinci Di dalam Galatia Satu Ayat Sembilan Tadi Kita Kembali Lagi Untuk Memperhatikan Galatia Satu Ayat Sembilan Tadi Baca Demikian Firman Tuhan Seperti Yang Telah Kami Katakan Dahulu Sekarang Kukatakan Sekali Lagi Jikalau Ada Orang Boleh Baca Lapan Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malaikat Dari Sorga Yang Memberitakan Kepada Kamu Suatu Injil Yang Berbeda Injil Itulah Firman Yang Ditambahkan Dan Firman Yang Dikurangkan Kalau Hal itu Yang Disampaikan Ditinggal Ibadah Dan Pelayanan Terus Dengan Injil Yang Telah Kami Beritakan Kepadamu Bukan Memberitakan Injil Sinoptik Tidak Memberitakan Injil Kristus Tidak Mengajarkan Ajaran Salib Sebagai Penyucian Terhadap Dosa Terus Terkutuk Maka hamba Tuhan Semacam Ini Adalah Hamba Tuhan Yang Terkutuk Kalau Hamba Tuhannya Terkutuk Maka Sidang Jemaatnya Juga Terkutuk Itu loh Saudara Paham Saudaku Puji Tuhan Jadi Hamba Tuhan Itu Harus Didoakan Malaikat Sidang Jemaat Harus Didoakan Untuk Menyuguhkan Menyampaikan Firman Allah Yang Benar Yang Murni Itulah Injil Sinoptik Injil Kristus Pengajaran Salib Untuk Penyucian Terhadap Dosa Dan inilah Perbekalan Yang berlimpah-limpah Sebetulnya Demikian Amin Suratku Kalau tidak Kalau menyampaikan Injil yang berbeda Dia adalah Itulah Firman yang ditambahkan Dikurangkan Dia itu adalah Malaikat Sidang Jemaat Yang Terkutuk Terkutuk Amin ya Terkutuk Berarti Tidak lagi Tidak mendapat Pengampunan Penebusan Dan pengampunan Terhadap Dosa Itu terkutuk Puji Tuhan Amin ya Puji Tuhan Kalau Jembalanya Terkutuk Malaikat sidang jemaatnya Terkutuk Pemimpin rohaninya Terkutuk Maka otomatis Otomatik Sidang jemaat Yang dilayani Juga Pasti terkutuk Siapa yang Tidak Siapa yang Mau terkutuk Tentu sidang jemaat Tidak mau terkutuk Sebab itu Perlu doakan Saya Amin Suratku Amin Ayat 9 Seperti yang telah Kami katakan dahulu Sekarang Kukatakan Sekali lagi Ya Jikalau ada orang Yang memberitakan Kepadamu Suatu injil Yang berbeda Dengan apa yang telah Kamu terima Terkutuklah dia Terkutuklah dia Jadi Berarti Jelas ya Rasul Paulus ini Adalah seorang Pemimpin rohani Yang Mempunyai Keberanian Di dalam hal Menyampaikan injil Sinoptik Injil Kristus Itulah pengajaran salib Di dalam hal Bentuk penyucian Terhadap Dosa Sidang jemaat Harus disucikan Dari dosa Tanpa penyucian Tidak ada yang sempurna Tidak melihat Allah Tidak sempurna Tidak melihat Allah Jadi penyucian itu Bukan akhir Tetapi Langkah awal Untuk membawa kita Sampai kepada Akhir Itulah Kesempurnaan Melihat Allah Segambar serupa dengan Allah Paham ya Puji Tuhan Jadi saudara Jangan juga uring-uringan Kalau Mendapatkan Teguran-teguran Siapa lagi yang menegur Siapa lagi yang Memperbaiki kelakuan Karena kita tidak akan bisa Memperbaiki kelakuan sendiri Kalau tidak Diperbaiki oleh Malaikat sidang jemaat Itu kita perlu Jadi sebab itu Kita perlukan Malaikat sidang jemaat Biar saudara juga Mengerti firman Tetap membutuhkan Malaikat sidang jemaat Karena itu dari Tuhan Tidak ada seseorang Mengerti Tidak ada seseorang Tidak Tidak seseorang Tidak mempunyai Tidak ada arti hidup seseorang Hanya sekedar Mengerti firman Tetapi Tidak Tetapi Tidak mau digembalakan Tidak mau menerima Seorang jembala Pemimpin rohani Paham suratku Jadi tidak cukup Hanya memperoleh Pengertian Tetapi harus digembalakan Oleh malaikat sidang jemaat Untuk memperbaiki Kelakuan Ingat Seperti apapun Pengertian kita Tentang firman Tidak bisa memperbaiki Kelakuan sendiri Harus bersama dengan Malaikat sidang jemaat Itu sebabnya Tuhan berikan Penggembalaan ini Kepada kita Supaya Rohani kita Tergembala Ta'a Setia Dengar-dengaran Itu yang Tuhan mau Bukan segedar Pengertian kita Tentang al kita Bukan Faham Assalamualaikum Amin Kuji Tuhan Ayat 10 Jadi bagaimana sekarang Ya Adakah kucari Kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Nah Tadi kita sudah melihat Prinsip daripada Prinsip dasar Daripada Rasul Paulus Di dalam melayani Tuhan Sekarang kita bisa Pertimbangkan Apa yang dikatakan Oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Galatia Bagaimana sekarang Adalah Adakah kucari Kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Bagaimana kita Menjawabnya Tetapi kita sudah Melihat di atas tadi Dia memiliki Prinsip Dia mempunyai Keberanian Amin suratku Kemudian terus Pertanyaan yang kedua Adakah kucoba Berkenan kepada manusia Adakah kucoba Berkenan kepada manusia Pada ayat-ayat Sebelumnya Kita sudah melihat Rasul Paulus Tidak Melayani Di dalam Pelayanan Di dalam Pemberitaan Injil Sinoptik Injil Kristus Tidak Mencari Tidak Mencari Tidak Mencoba Untuk berkenan Kepada Masjid Manusia Tidak Menyukakan hati manusia Tidak Menyenangkan hati manusia Tidak Mencari Untuk Menyenangkan hati manusia Tidak ada sedikitpun Dalam Pemikiran Rasul Paulus Maka Sebaiknya Saya juga Harus seperti itu Imam Imam Pelayanan Tuhan Juga harus Seperti itu Kalau melayani Tuhan Harus Menyukakan hati Tuhan Bukan Menyukakan Hati manusia Imam Imam Melayani Bukan untuk Menyenangkan hati Saya Saya juga Melayani Pelayanan Dalam Pemberitaan Injil Bukan untuk Menyukakan Hati manusia Supaya Saya Berkenan Kepada Sudara Apa Artinya Saya Berkenan Kepada Sidang Jemaat Tetapi Saya Ditolak Oleh Tuhan Dan Artinya Rugi Maka Dibutuhkan Pemikiran Yang Brilian Pemikiran Yang Cemberlang Bijaksana Ber Juga Harus Bertindak Dengan Positif Terus Sekiranya Aku masih Mau Mencoba Berkenan Kepada Manusia Kalimat Berikutnya Rasul Paulus Berkata Sekiranya Aku masih Mau Mencoba Berkenan Kepada Manusia Maka Aku Bukanlah Hamba Kristus Sudah Jelas Sekali Dia Menyatakan Jika Seorang Hamba Tuhan Berusaha Untuk Mencari Kesukaan Manusia Mencoba Untuk Berkenan Kepada Manusia Maka Dengan Jelas Saya Kutip Perkataan Rasul Paulus Ini Kepada Saya Kepada Saya Bukan Kepada Siapa Siapa Iya Saya Bukanlah Hamba Allah Iya Bukan Saya Atau Siapapun Hamba Tuhan Itu Bukanlah Hamba Allah Tetapi Dia Hanya Hambalah Hamba Daripada Manusia Karena Dia Mencoba Untuk Berkenan Kepada Manusia Bukan Berusaha Untuk Menyukakan Hati Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Puji Nama Tuhan Haleluya Sekarang Kita lanjut Ada Wujud Dari Perbekalan Yang Berlimpah Limpah Wujud Perbekalan Wujud Dari Perbekalan Yang Berlimpah Limpah Masmur 78 Wujud Dari Perbekalan Yang Berlimpah Limpah Itu Kita Baca Kembali Di Dalam Masmur 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 Pasal 78 Ayat 24 Sampai 27 Baca Kembali Demikian Firman Tuhan Menurunkan Kepada Mereka Hujan Mana Untuk Dimakan Dan memberikan kepada mereka hujan mana Terus Untuk dimakan terus Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit Gandum dari langit Terus Setiap orang telah makan roti malaikat Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpa-limpa Sebentar ya Ayat 24 Mana Juga disebut gandum dari langit Amin Tuhan menurunkan kepada bangsa Israel Hujan mana untuk dimakan Disebut juga dengan gandum dari langit Kemudian ayat 25 Setiap orang telah makan roti malaikat Iya Kemudian Saudaraku Mana atau gandum dari langit itu Adalah Roti malaikat Dan roti malaikat ini adalah Yang mengirimkan perbekalan kepada mereka Perbekalan yang berlimpa-limpa Roti malaikat Firman yang disuguhkan Firman yang disampaikan oleh seorang gembala sidang Malaikat sidang jemaat Itu roti malaikat Dan itu adalah Perbekalan yang berlimpa-limpa Jadi Supaya sidang jemaat Tetap memiliki perbekalan yang berlimpa-limpa Maka sidang jemaat harus tergembala Digembalakan oleh seorang malaikat sidang jemaat Mutlak hukumnya Tidak bisa ditolak Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin Suratku Puji Tuhan Saya menyampaikan ini bukan Karena ego Jauhlah itu dari hati saya Bukan karena ego Jauh dari hati saya Tapi ini saya sampaikan Untuk kepentingan dari sidang Jemaat Jadi supaya sidang jemaat tertolong dan diselamatkan Harus tetap harus memiliki Perbekalan berlimpa-limpa Itulah Firman yang disampaikan oleh Malaikat sidang jemaat Gembala sidang Pemimpin rohani Disitulah Berarti Di dalam sebuah penggembalan inilah Sidang jemaat Sebagai kawanan domba Memiliki Perbekalan Yang berlimpa-limpa Itulah persediaan makanan Yang tidak berkesudahan Kiranya dapat dipahami dengan baik Ya Kemudian Ayat 26 sampai 27 Ia telah mengembuskan Angin timur di langit Angin timur di langit terus Dan menggiring angin selatan Dengan kekuatannya Ayat 27 Ia menurunkan kepada mereka Hujan daging seperti debu banyaknya Ya Dan hujan burung-burung bersayap Seperti pasir laut Puji Tuhan Kembali saya sampaikan Gandum dari langit Adalah roti malaikat Itulah firman penggembalaan Yang merupakan Perbekalan yang berlimpa-limpa Atau persediaan makanan Yang tidak berkesudahan Amin Wujudnya adalah Burung puyuh Burung kepuyuh Itulah gambaran dan bayangan Dari Daging dan darah Yesus Saudara Burung kepuyuh itu Gambaran dari Daging dan darah Yesus Itulah korban Kristus Sama dengan Injil sinoptik Sama dengan salib Kristus Sama dengan Pengajaran dalam bentuk penyucian Terhadap Dosa Paham Daging dari burung kepuyuh itu Tubuh dan darah Yesus Korban Kristus Korban Kristus Diagram Itulah diagram Injil sinoptik Diagram dari Injil sinoptik Korban Kristus Amin Saudara Buji Tuhan Kita Selaraskan Dengan Peristiwa yang sesungguhnya Pada waktu itu Keluaran Fasal 16 Ayat 16 Keluaran 16 Ayat 16 Dan ayat 35 saja Baca Demikian firman Tuhan Mana sahabat Mana sahabat Baca Beginilah perintah Tuhan Ya Pungutlah itu Tiap-tiap orang menurut Keperluannya Ya Masing-masing kamu boleh mengambil Untuk seisi kemahnya Segomer seorang Menurut jumlah jiwa Ya segomer Mana itu Dikumpulkan Oleh tiap-tiap orang Dalam setiap kemahnya Segomer seorang Tiap-tiap orang Mengumpulkan mana Segomer seorang Menurut jumlah jiwa Dalam sebuah kemah Berapa banyak juga Jumlah jiwa Dalam sebuah kemah Dalam sebuah keluarga Saudara Mereka Tiap-tiap orang Hanya memungut Segomer seorang Amin suratku Amin Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Ayat 35 Orang Israel makan mana Empat puluh tahun Lamanya Terus Sampai mereka tiba Di tanah yang didiami orang Terus Mereka makan mana Sampai tiba Di perbatasan Tanah Kanaan Singkat kata Orang Israel Orang Israel makan mana Di Padang Selama Dipelihara oleh Tuhan Dalam perjalanan di Padang Selama 40 tahun Lamanya Bahkan Sampai mereka tiba Di Perbatasan Tanah Kanaan Tapal batas Tanah Kanaan Ya Saudara Masing-masing Mereka mengumpulkan Segomer Tiap-tiap Orang Saudara Satu gomer tadi Sama dengan Boleh baca Ayat 36 Ada pun segomer Ialah Sepersepuluh Ada pun Satu gomer Sama dengan Satu persepuluh Eva Sama dengan Satu Persepuluh Eva Puji Tuhan Haleluya Inilah Perbekalan yang Berlimpah-limpah Mana Surgawi Roti Malaikat Amin Surahku Puji Tuhan Segomer Tiap-tiap Orang Satu gomer Sama dengan Sepersepuluh Eva Keluaran 16 12 13 Keluaran 16 12 13 Baca ya Aku telah mendengar Sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu senja Kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi Kamu akan kenyang Makan roti Terus Maka kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Allahmu Terus Pada waktu petang Datanglah berduyun-duyun Burung puyuh Yang menutupi Perkemahan itu Dan pada waktu pagi Terletaklah embun Sekeliling perkemahan itu Puji Tuhan Tulis Roti Malaikat Pada waktu pagi Bangsa Israel Kenyang dengan mana Amin Mengumpulkan mana Strip yang kedua Tetapi pada waktu petang Atau senja Bangsa Israel Makan daging Burung Uyuh Pagi hari Makan Mereka makan Mana yang dikumpulkan itu Sedangkan Pada waktu petang Atau senja Mereka makan Daging burung puyuh Makan daging Burung puyuh Menunjukkan Burung puyuh Menunjuk tubuh Dan darah Kristus Itulah Wujud dari korban Kristus di atas Kayu Salib Sedangkan petang Atau senja Menunjuk hari-hari Terakhir Menjelang gelapnya Malam Sebagai Puncak Kesesakan Petang hari Atau senja Menunjuk hari-hari Terakhir ini Sudara ya Menjelang gelap Malam Sebagai puncak Dari kesesakan Yang akan terjadi Puji Tuhan Jadi tepatnya Tepatnya pada Masa Antikris Berkuasa Dan memerintah Di atas Muka bumi ini Dan pada Masa itu Akan terjadilah Kesesakan Yang besar Atau Siksaan Yang Dasyat Sesuai dengan Injil Matius Pasal 24 Ayat 21 Amen Suruhku Ranya dapat Dipahami Dengan Baik Paham ya Jadi singkat Kata Pagi hari Makan Mana Roti mana Petang Hari Atau senja Makan Daging Burung Puyuh Tubuh Dan darah Salib Korban Kristus Puji Tuhan Haleluya Nah Nah Sekarang persamaan Dari Roti mana Dan burung Puyuh Ibrani 6 Kita Lihat Persamaannya Sebab itu Kita Conver Atau kita Bandingkan Dengan Ibrani Fasal 6 Ayat Ayat 1 Sampai Ayat Ayat 2 Demikian Jerman Tuhan Ya Sebab itu Marilah kita Tinggalkan Asas-asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Boleh baca Dulu Ayat 12 Sampai 14 Pasal 5 Ibrani 5 12 Sampai 14 Boleh Peringatan Supaya Jangan Murtad Terus Sebab Sekalipun Kamu Ditingjau Dari sudut Waktu Sudah Seharusnya Menjadi Pengajar Kamu Masih Perlu Lagi Diajarkan Asas-asas Pokok Dari Penyataan Allah Dan Kamu Masih Memerlukan Susu Bukan Makanan Keras Asas-as Pokok Sama Dengan Susu Puji Tuhan Itu bukan Makanan Keras Ayat 13 Sebab Barang Siapa Masih Memerlukan Susu Memerlukan Susu Asas-asas Pokok Asas-asas Pokok Terus Ia Tidak Memahami Ajaran Tentang Kebenaran Terus Sebab Ia Adalah Anak Kecil Puji Tuhan Barang Siapa Masih Memerlukan Susu Asas-as Pokok Saudara Ia Tidak Memahami Ajaran Tentang Kebenaran Mengapa Sebab Ia Adalah Anak Kecil Jadi Asas Pokok Susu Susu Itu Diperlukan Itu Diberikan Kepada Anak Kecil Bukan Untuk Orang Dewasa Sedangkan Orang Dewasa Adalah Makanan Keras Kalau Dari Tahun Ke Tahun Kita Masih Memerlukan Susu Atau Asas-asas Pokok Sampai Kapanpun Tidak Akan Pernah Menjadi Dewasa Rohani Amin Ya Terus Tetapi Makanan Keras Adalah Untuk Orang-orang Dewasa Makanan Keras Itu Untuk Orang Dewasa Sedangkan Asas Pokok Susu Itu Untuk Anak Bukan Untuk Orang Dewasa Kalau Kita Masih Memerlukan Susu Sampai Kiamat Dari Tahun Ke Tahun Tidak Akan Pernah Menjadi Dewasa Paham Suraku Oleh Sebab Itu Berangkat Dari Sini Kita Akan Melihat Perbandingan Di Dalam Keluaran Tadi 16 Dengan Ibrani 6 Ayat 1-2 Sebab Itu Marilah Kita Tinggalkan Asas-asas Pertama Asas-asas Poko Asas Pertama Terus Dari Ajaran Tentang Kristus Terus Dan Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Terus Janganlah Kita Meletakkan Lagi Dasar Pertobatan Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sia-sia Dan Dasar Kepercayaan Kepada Allah Terus Yaitu Ajaran Tentang Pelbagai Pembaptisan Penumpangan Tangan Kebangkitan Orang-orang Mati Dan Tulis Saja Singkat Kata Asas-asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Yalah Percaya Kemudian Bertobat Lalu Dibaptis Air Selanjutnya Dibaptis Ruh Amin Suratku Hal ini Bersifat Penginjilan Supaya Orang-orang Percaya Kepada Tuhan Amin Suratku Haleluya Kemudian Di dalam Penginjilan Itu Disertakan Dengan Banyaknya Musisat Mengapa Supaya Banyak Orang Percaya Kepada Tuhan Tetapi Setelah Orang Percaya Bertobat Dan Dibaptis Air Dan Dibaptis Ruh Kudus Selanjutnya Harus Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Amin Suratku Haleluya Puji Tuhan Sebab Itu Kita Harus Secepatnya Meninggalkan Asas-asas Pertama Dan Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Disebut Juga Dengan Tingkat Pertumbuhan Rohani Yang Sehat Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Kerana Dapat Dipahami Dengan Baik Kita Akan Melihat Itu Namun Kita Lihat Terlebih Dahulu 1 Timotius 4 Ayat 6 Persamaannya Juga Persamaan Dari Keluaran 16 Kita Fasal Yang Ke 4 Ayat 6 Demikian Firman Tuhan 1 Timotius 4 Ayat Yang 6 Dengan Selalu Mengingatkan Hal-hal Itu Kepada Saudara Saudara Kita Engkau Akan Menjadi Seorang Pelayan Kristus Yesus Yang Baik Lihat Timotius Anak Rohani Dari Rasul Paulus Disini Dikatakan Seorang Pelayan Kristus Yang Baik Selain Pelayan Tuhan Yesus Kristus Yang Baik Timotius Juga Terdidik Dalam Soal-soal Pokok Iman Kita Titik 2 Strip Pertama Terdidik Dalam Soal-soal Pokok Iman Atau Sama Dengan Asas-asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Amin Suruh Percaya Bertoba Di Baptis Air Kemudian Di Baptis Ruh Kudus Dalam Setiap Penumpangan Tangan Terjadi Tanda-tanda Heran Musisat Musisat Di dalam Penginjilan Itu Disertakan Dengan Musisat Supaya Banyak Orang Percaya Tetapi Sesudah Percaya Selanjutnya Harus Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Demikian Timotius Anak Rohani Daripada Rasul Paulus Terus Dan Dalam Ajaran Sehat Strip Yang Kedua Dia Juga Pelayan Tuhan Yang Terdidik Dalam Ajaran Sehat Terus Yang Telah Kau Ikuti Yang Diterima Dan Diikuti Dari Rasul Paulus Apa Ajaran Sehat Ini Itulah Asas Itulah Ajaran Sehat Itu Tadi Kita Sudah Lihat Di Dalam Ibrani Itu Adalah Perkembangannya Yang Penuh Perkembangannya Yang Penuh Atau Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Itu Ajaran Sehat Ajaran Sehat Itu Tidak Kerdil Berarti Dia Bertumbuh Dewasa Sesuai Dengan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Itu Sehat Namanya Ini Pertumbuhan Yang Sehat Ajaran Sehat Membawa Sampai Kepada Kedewasaan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Paham Paham Maksudnya Puji Tuhan Haleluya Dapat Dipahami Sampai Sejauh Ini Puji Tuhan Nah Sekarang Kita Akan Melihat Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Disebut Dengan Dewasa Rohan Itu Efesus Itu Terjadi Dan Dituliskan Oleh Rasul Paulus Juga Kepada Jemaah Efesus Fasal Yang Keempat Ayat 13 Sampai Dengan 15 Baca Demikian Firman Tuhan Sampai Kita Semua Telah Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Kedewasaan Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Kedewasaan Penuh Itu Berarti Sudah Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Inilah Ajaran Sehat Bertumbuh Dan Dewasa Sesuai Dengan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Itu Dewasa Kalau Ajaran Itu Sehat Pasti Membawa Sampai Kepada Pertumbuhan Yang Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Paham Suraku Dewasa Itu Ajaran Sehat Bertumbuh Dewasa Mencapai Kepertumbuhan Yang sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Paham Ya Puji Tuhan Ayat Pablas Sehingga Kita Bukan Lagi Anak Anak Tidak Lagi Anak Anak Tidak Memerlukan Susu Asas Asas Pokok Terus Yang Diombang Ambingkan Oleh Rupa Rupa Angin Pengajaran Kalau Kanak Yang Masih Memerlukan Susu Asas Asas Pokok Masih Mudah Diombang Ambingkan Oleh Injil Yang Bukan Injil Kristus Seperti Yang Dinyatakan Oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat di Galatia Mudah Diombang Ambingkan Oleh Hamba Tuhan Yang Terkutuk Paham Paham Tetapi Kehidupan Yang Dewasa Berarti Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Ayat 15 Berpegang Teguh Kepada Kebenaran Selain Itu Di Dalam Kasih Terjadi Pertumbuhan Yang Sehat Di Dalam Di Dalam Segala Terjadi Pertumbuhan Yang Sehat Yang Mengarah Kepada Kristus Yang Adalah Kepala Itu Pertumbuhan Yang Sehat Arahnya Kepada Kristus Kepala Paham Suratku Amin Kalau kita Didewasakan Hanya Sampai Pada Tingkat Kedewasaan Semata Ajaran Sehat Mendewasakan Apakah Hanya Sampai Kepada Tingkat Kedewasaan Lihat Tidak Hanya Berhenti Sebatas Dewasa Tetapi Arahnya Pertumbuhan Itu Mengarah Kepada Segala Arah Yaitu Kepada Kristus Adalah Kepala Arahnya Kepada Kristus Kepala Pertumbuhan Yang Sehat Itu Kedewasaan Rohani Itu Arahnya Kepada Kristus Kepala Kalau Sudah Dewasa Akan Dibawa Kepada Kristus Kepala Atau Pertumbuhan Rohani Yang Sehat Itu Arahnya Kepada Kristus Kepala Sama Dengan Kalau Dewasa Akan Dibawa Kepada Kepala Paham Suratku Puji Tuhan Paham Ya Nah Sekarang Kita Lihat Benar Atau Tidak Benar Atau Tidak Jawabannya Tetap Di Dalam Alkitab Firman Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Maka Firman Itu Harus Dijelaskan Menurut Ilham Roh Berarti Ayat Yang Satu Ini Diterangkan Oleh Ayat Yang Lain Itu Ilham Roh Itulah Pembukaan Firman Paham Hidung Agung Hidung Agung Pasal Yang Kelima Delapan Maksud Saya Hidung Agung Delapan Ayat Delapan Sampai Sembilan Terlebih Dahulu Demikian Firman Tuhan Mempelai Perempuan Dan Adiknya Mempelai Perempuan Dan Adiknya Mempelai Perempuan Sama Dengan Dewasa Sama Dengan Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Arahnya Kristus Kepala Adiknya Sama Dengan Anak Anak Sama Dengan Belum Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Paham Ya Kita Lihat Perbandingan Antara Kehidupan Gereja Yang Dewasa Dan Kehidupan Gereja Yang Masih Kanak Kanak Rohani Ayat Terdapat Pada Ayat 8 Sampai 9 Sampai 10 Tapi Di awal Dari Ayat 8 Sampai 9 Kami Mempunyai Seorang Adik Perempuan Ini Pengakuan Dari Mempelai Perempuan Mempunyai Seorang Adik Perempuan Berarti Belum Dewasa Terus Yang Belum Mempunyai Buah Dada Belum Mempunyai Buah Dada Belum Dewasa Secara Rohani Apakah Yang Akan Kami Perbuat Dengan Adik Perempuan Kami Pada Hari Ia Dipinang Tetapi Mempelai Perempuan Kehidupan Gereja Yang Dewasa Secara Rohani Terbeban Dengan Kehidupan Kanak Kanak Rohani Kita Semua Harus Terbeban Dengan Mereka Yang Belum Memahami Pengajaran Mempelai Dalam Ternyata Bernakel Yang Mendewasakan Gereja Tuhan Mencapai Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuar Kristus Kita Harus Terbeban Dengan Mereka Amin Suratku Sebab Itu Tindakan Daripada Mempelai Perempuan Gereja Yang Dewasa Lihat Ada Dua Yang Pertama Bila ia Tembok Akan kami Dirikan Atap Pera Bila ia Tembok Akan kami Dirikan Atap Perak Di atas Puji Tuhan Haleluya Kemudian Pengakuan yang Kedua Bila Adik kami Itu Digambarkan Seperti Ia Pintu Akan kami Palangi Dia Dengan Palang Kayu Aras Jelas Tindakan Ini Menunjukkan Bahwa Gereja Tuhan Yang Dewasa Secara Rohani Yang Sudah Mempunyai Dada Buah Dada Pekerjaannya Adalah Untuk Mengerjakan Penebusan Dan Pendamaian Terhadap Dosa Perak Itu Berbicara Tentang Penebusan Sedangkan Palang Kayu Aras Itu Sudah Berbicara Tentang Pendamaian Di Perdamaikan Kepada Tuhan Ini Tindakan Dari Gereja Yang Sudah Dewasa Ayo Kita Harus Secepatnya Menjadi Dewasa Rohani Untuk Menjadi Pekerjaannya Adalah Penebusan Dan Pendamaian Terhadap Dosa Jadi Tidak Boleh Dibiarkan Kehidupan Rohani Yang Kanak-kanak Tetap Kanak-kanak Mengingat Sasaran Dari Ibadah Pelayanan Kita Ini Adalah Untuk Selanjutnya Kita Dipinang Masuk Dalam Pesta Nikah Kalau Gereja Yang Sempurna Masuk Dalam Pesta Nikah Maka Kehidupan Rohani Yang Kecil Kehidupan Rohani Yang Masih Kanak-kanak Juga Harus Dibawa Masuk Dalam Pesta Nikah Anak Domba Dipinang Masuk Dalam Peminangan Pesta Nikah Domba Paham Suratku Maka Itulah Sasaran Dari Injil Sinoptik Itulah Sasaran Dari Injil Sinoptik Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Barulah Ayat Sepuluh Aku Aku Adalah Suatu Tembok Dan Buah Dadaku Bagaikan Menara Lihatlah Mempelai Perempuan Digambarkan Seperti Digambarkan Dengan Suatu Tembok Puji Tuhan Suatu Tembok Ini Berbicara Tentang Iman Kemudian Di Juga Disini Sudah Terlihat Buah Dadah Dan Buah Dada Itu Bagaikan Menara Buah Dada Yang Digambarkan Seperti Menara Amin Suratku Puji Tuhan Jadi Mempelai Perempuan Mempunyai Dada Bagaikan Menara Artinya Mempelai Perempuan Adalah Gambaran Dari Gereja Tuhan Yang Sudah Dewasa Secara Rohani Yang Telah Memuncak Sampai Kepada Doa Penyembahan Menara Puji Nama Tuhan Amin Suratku Haleluyah Jadi Ini Daripada Inilah Sasaran Daripada Kedewasaan Penuh Arahnya Kepada Kristus Kepala Tubuh Menyatu Dengan Kepala Hari Peminangan Pestani Kanak Dumpa Paham Suratku Puji Nama Tuhan Haleluyah Jadi Jadi Sudara Dengan Demikian Kehidupan Yang Telah Dewasa Rohani Disebutlah Mempelai Perempuan Layak Untuk Masuk Dalam Pestani Kanak Domba Atau Dipinang Sama Dengan Tubuh Menyatu Dengan Kepala Amin Berarti Kidung Agung 8 Ayat 10 Sama Dengan Efesius Pasal 4 Ayat 13 Sampai Dengan Ayat 15 Paham Puji Tuhan Sejauh Ini Bisa Diikuti Baik Lanjut Tulis Saja Mengapa Harus Menikmati Tubuh Dan Darah Mengapa Harus Menikmati Tubuh Dan Darah Daging Dan Darah Yesus Tadi Kan Sudah Makan Mana Tapi Diberikan Juga Burung Kepuyuh Puji Tuhan Kalau Kita Melihat Peristiwa Kisah Atau Kisah Yang Sesungguhnya Di dalam Keluaran Fasal 16 Itu Lihat Baca Keluaran 16 Kembali Baca Nah Terus Ayat 12 Aku telah Mendengar Sungut Sungut Orang Israel Katakanlah Kepada Mereka Pada Waktu Senja Kamu Akan Makan Daging Terus Dan Pada Waktu Pagi Kamu Akan Kenyang Makan Roti Itu 12 Ayat 21 Setiap Pagi Mereka Memungutnya Tiap Tiap Orang Menurut Keperluannya Tetapi Ketika Matahari Panas Cair Itu Ayat 12 Dan 21 12 Angkanya Berlawanan Dengan 21 Itu Bukan Suatu Kebetulan Sudara Puji Tuhan Jadi Pada Waktu Senja Jadi Ayat 12 Bangsa Israel Bersungut Sungut Akhirnya Pada Senja Atau Petang Hari Mereka Makan Dari Burung Ke Puyuh Tetapi Pada Pagi Hari Mereka Makan Mana Tetapi Lihatlah Situasi Mana Di Ayat 21 Di Ayat 21 Baca Ulangi Setiap Pagi Mereka Memungutnya Tiap Tiap Orang Menurut Keperluannya Tetapi Ketika Matahari Panas Dan Suasana Sudah Panas Itu Berbicara Tentang Ujian Cobaan Terus Cairlah Dia Puji Tuhan Cairlah Dia Artinya Jikalau Hanya Menerima Asas-asas Pertama Dari Ajaran Tentang Kristus Yang disebut Juga Dengan Pokok-pokok Iman Kita Tidak Kuat Terhadap Ujian Yang Terjadi Atas Seizin Tuhan Termasuk Pada Puncak Kesesakan Yang Terjadi Pada Saat Antikris Berkuasa Dan Memerintah Sebagai Diktator Yang ganas Dan Buas Selama Tiga Tahun Setengah Tidak Kuat Kita Sama Seperti Nanti Roti Mana Jadi Mencah Setelah Panas Tidak Kuat Kita Kalau Hanya Asas-asas Pokok Itu Sebabnya Kita Butuh Tubuh Dan Darah Yesus Tidak Cukup Hanya Penginjilan Yang Memang Disertakan Dengan Tanda Daerah Mujizat Yang Sakit Sumbuh Paham Suratku Puji Tuhan Lihat Yohanes 6 Ini Baiknya Tuhan Loh Kepada Kita Sebab itu Jangan Kita Lagi Berolok Dengan Hamba Tuhan Bersungguh Berbantah Bantah Melawan Hamba Tuhan Manakala Hamba Tuhan Itu Mempunyai Keperanian Untuk Menyatakan Yang Salah Memperbaiki Kelakuan Menegur Mengajar Mendidik Supaya Benar Jangan Berbantah Bantah Lagi Amin Suratku Puji Tuhan Sebab Kita Sekarang Ini Sedang Dididik Oleh Tubuh Dan Darah Salih Manakala Kita Menghadapi Puncak Kesusakan Antikris Berkuasa Tiga Tahun Setengah Itu Puncak Gelap Malam Dan Yang Mampu Manas Setelah Matahari Panas Dia Mencair Kalau Hanya Asas Ses Pokok Penginjilan Yang Disertakan Dengan Musisa Belum Kuat Kita Menghadapi Kesusakan Yang Berat Terjadi Pada Puncak Gelap Malam Itulah Pada Sat Antikris Berkuasa Di Atas Muka Bumi Ini Selama Tiga Tahun Setengah Paham Suratku Puji Tuhan Itu Bijaksanalah Dewasalah Menyikapi Firman Tuhan Ini Amin Puji Tuhan Yohanes 6 Ayat 31 32 Demikian Firman Tuhan Yohanes Pasal 6 Ayat 31 32 Baca Roti hidup Lihatnya Roti hidup Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Roti yang dari sorga Terus Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Sesungguhnya Bapak yang memberikan roti dari sorga Roti yang benar dari sorga Puji Tuhan Haleluya Di ayat 31 Bangsa Israel berkata Orang Yahudi berkata kepada Yesus Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Tetapi Yesus menjawab Bukan Musa yang memberikan Kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan Kamu roti yang benar Dari sorga Puji Tuhan Kalau saja Nenek moyang bangsa Israel Betul-betul sudah menikmati roti yang benar dari sorga Tidak mungkin mayat mereka berkelimpangan Tapi kenyataannya Mayat-mayat mereka berkelimpangan di Padanggurun Tidak ada satu pun yang sampai ke tanah-kanaan Dari bangsa Israel Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir Paham ya Puji Tuhan Lalu loncat ayat 48 Sampai dengan 49 Akulah roti hidup Ya terus Nenek moyangmu telah makan mana Boleh baca ayat 39 Sampai 41 Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Ya inilah roti yang benar dari sorga ya Terus Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman Kalau kita menikmati roti yang benar dari sorga Tidak ada yang terhilang Faham suruhku Amin Halilu Kenapa si Jui jadi menghadapi tembok Gembalanya disini Ayo lihat sini Puji Tuhan Lihat sini Nah Harus berani Memandang cahaya kemuliaan Kristus Kalaupun ada kesalahan ditegur Siop Itulah Roti Dari sorga Amin ya Kalau kita menikmati roti yang turun dari sorga Roti yang benar dari Allah Perhatikan ayat 39 Tidak terhilang Tidak binasa Tapi dibangkitkan pada akhir zaman Tapi lihatlah Respon mereka terhadap Roti dan Darah Yesus Burung kepu Puji Tuhan Ayat 41-42 Maka bersungut-sungutlah Orang Yahudi Tentang dia Iya Terus Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari sorga Terus Kata mereka Bukankah ia ini Yesus Anak Yusuf Yang ibu bapaknya kita kenal Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari sorga Tapi lihatlah orang-orang Yahudi Bersungut-sungut Tentang tubuh dan darah Yesus Juga kita sudah melihat Dalam keluaran pasal 16 ayat 2 Ayat 12 Bangsa Israel juga bersungut-sungut Sebab itu Tuhan berikan burung Kepuyuh Amin saudara ku Puji Tuhan Mereka tidak percaya juga Tentang daging Burung kepuyuh Dan darah Yesus Burung kepuyuh yang bersayap itu loh Yang akan nanti mengangkat kita loh Dari bumi ini Itu loh saudara ku Burung kepuyuh yang bersayap Tapi mereka bersungut-sungut Soal roti yang benar Roti yang turun dari sorga Soal tubuh dan darah Yesus Yang bersayap Yang mengangkat kita ke sorga Kan aneh tuh Aneh Tubuh dan darah Yesus Yang akan mengangkat Bersayap Mengangkat kita ke sorga Tapi bersungut-sungut untuk itu Tadi kita sudah melihat Pada ayat 20 Keluaran 16-21 Setelah matahari panas Mencair Tidak kuat Kalau hanya sebatas penginjilan Yang walaupun disertakan Dengan musisan Ayo Kita harus semakin Harus semakin dewasa Dan bijaksana Dan menerima pengertian Yang mulia ini dari sorga Supaya kita semakin dewasa Sehingga dengan demikian Kita bisa dapat Menyenangkan hati Tuhan Dalam setiap kali kita Menghadap Tuhan Dalam setiap pertemuan ibadah Kemudian Lihatlah Pada ayat 42 Justru sebaliknya Orang-orang Yahudi Menganggap ringan Memanggap enteng Puji Tuhan Karena Dia adalah Anak dari Yusuf dan Maria Tukang kayu Puji Tuhan Haleluya Kiranya dapat dipahami dengan Baik Amin suruhku Amin Tukang kayu Haleluya Jij Tuhan Saudara Yesus tukang bangunan bukan Pribadi yang Membawa kita masuk dalam Kesatuan tubuh Atau pembangunan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi mempelai Tuhan Tapi untuk itu Mereka bersungut-sungut Kemudian Tapi Yesus berkata Ayat 43 44 Jawab Yesus kepada mereka Jangan kamu bersungut-sungut Jangan bersungut-sungut Nikmati saja Daging burung Kepuyuh yang Bersayap Nikmati saja Korban Kristus Sangkal diri Pikul salib Terus Tidak ada Tidak ada seorang pun Yang dapat datang Kepadaku Jikalau ia tidak Ditarik oleh Bapak Yang mengutus aku Dan ia akan Kubangkitkan Pada akhir Ingat burung Kepuyuh itu bersayap Itu yang membawa kita Sampai kepada Allah Tubuh dan darah salib Yang membawa kita Sampai kepada Allah Bapak Jangan tolak Tubuh dan darah salib Kristus Burung Kepuyuh Terus Ayat 40 Sekarang Ayat 48 Sampai 49 Akulah roti hidup Sekali lagi Yesus berkata Akulah roti hidup Terus Nenek moyangmu Telah makan mana Di padang gurun Dan mereka telah mati Iya Mereka hanya makan mana Tapi mati Sebab itu kita harus Makan roti yang benar Tubuh dan darah salib Amin suriku Amin Ayat 50 Inilah roti yang turun Dari sorga Iya Barang siapa makan Daripadanya Ia tidak akan mati Kita harus menikmati Tubuh dan darah salib Kristus Amin Supaya kita jangan Minasah Ayat 51 Dan Ayat 55 Baca Akulah roti hidup Yang telah turun Dari sorga Terus Jikalau seorang Makan dari roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan Untuk hidup dunia Ayat 55 Sebab dagingku adalah Benar-benar makanan Iya Dan darahku adalah Benar-benar minuman Iya Puji Tuhan Jadi ayat 51 saja Yesus Dengan jelas berkata Kepada orang Yahudi Akulah roti hidup Yang telah turun Yang telah turun Dari Surga Selanjutnya Yesus berkata Jikalau seorang makan Dari roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Sebab roti yang Diberikan itu Sebab Roti itu adalah Daging Yesus Yang diberikan Untuk hidup Dunia Sampai disitu saja Ayat 51 Ya Puji Tuhan Sekarang Kita akan memasuki Sesi-sesi terakhir Keterangan tentang Satu gomber tadi Keluaran fasal 16 Keluaran 16 tadi Ayat 36 Demikian firman Tuhan Adapun segomer Ialah sepersepuluh eva Ya Satu gomber Sama dengan Sepersepuluh Eva Satu gomber Adalah Sepersepuluh eva Inilah mana Mana Yang dipungut itu Setiap-tiap orang Satu gomber Satu gomber itu Sama dengan Satu per sepuluh Satu per sepuluh Puji Tuhan Haleluya Nah sedangkan Dalam kejadian 41 Kejadian 41 Kejadian 41 Ayat 34 Baca Demikian Jerman Tuhan Ya Baiklah juga Tuhan Kufiraun Berbuat begini Ya Yakni menempatkan penilik-penilik Atas negeri ini Dan dalam ketujuh tahun Kelimpahan itu Memungut Seperlima dari Hasil Tanah Mesir Memungut Perbekalan yang Berlimpah-limpah Ketujuh tahun Kelimpahan Atau Perbekalan yang Berlimpah-limpah Sama dengan Seperlima Dari hasil Tanah itu Ketujuh tahun Kelimpahan itu Atas negeri ini Dan dalam Tujuh tahun Kelimpahan itu Memungut Seperlima Dari hasil Tanah Mesir Jadi Seperlima Seperlima Eva Sama dengan Perbekalan yang Berlimpah-limpah Seperlima Satu perlima Eva Itu perbekalan yang Berlimpah-limpah Tadi Mana itu Satu per Mana itu Sepersepuluh Eva Tetapi Perbekalan yang Berlimpah-limpah Harus dipungut Seperlima Eva Berarti Sama dengan Dua per sepuluh Eva Dua kali lipat Dari Sepersepuluh Sama dengan Seperlima Inilah perbekalan Yang berlimpah-limpah Paham suruhku Inilah Perbekalan Yang berlimpah-limpah Inilah Burung kepuyus Supaya Supaya Menghentikan Sungut-sungut Sebab mereka Sudah bosan Terhadap Mana itu Paham suruhku Amin Kita lihat Seperlima Perbekalan yang Berlimpah-limpah Dalam Yohanes Fasal 6 Injil Yohanes Fasal 6 Tadi Ayat yang Ke-55 Injil Yohanes Fasal 6 Ayat 55 Baca Demikian Firman Tuhan Sebab dagingku Adalah benar-benar Makanan Dagingku Benar-benar Makanan Terus Seperlima Terus Dan darahku Adalah benar-benar Minuman Dan darahku Benar-benar Minuman Jadi Daging Yesus Benar-benar Makanan Itu Sepersepuluh Tapi Darah Yesus Juga benar-benar Minuman Itu juga Sepersepuluh Sama dengan Seperlima Eva Inilah Perbekalan Yang berlimpah-limpah Paham Suratku Tadi Roti mana Sepersepuluh Paham Suratku Karena mereka Bersusut Diberikan burung Kepuyuh Tubuh Dan darah Jadi Daging Yesus Sepersepuluh Darah Yesus Sepersepuluh Sama dengan Seperli Sama dengan Dua persepuluh Sama dengan Seper Seperlima Inilah Perbekalan Yang berlimpah-limpah Yang bersayap Itu loh Surat Paham Suratku Daging Yesus Benar-benar Makanan Sama dengan Sepersepuluh Eva Darah Yesus Darah pengampunan Untuk Menyucikan dosa Juga Sepersepuluh Sama dengan Dua persepuluh Sama dengan Seperlima Paham Puji Tuhan Ini loh Surat Dagingku Adalah Benar-benar Makanan Sama dengan Sepersepuluh Dan daraku Adalah Benar minuman Juga Sepersepuluh Darah itu Adalah Darah penyucian Darah Pengempunan Itu kasih Berarti Sepersepuluh juga Kasih itu Satu dari Inti dari Sepersepuluh Itu kasih Jadi darah Pengempunan Itu Sepersepuluh Kemudian Daging Yesus Itu juga Sepersepuluh Jadi Dua persepuluh Sama dengan Seperlima Inilah Perbekalan Yang berlimpah-limpah Jadi setelah Tuhan berikan ini Pengertian ini Saya katakan Tuhan terima kasih Engkau sudah Sediakan bagi kami Perbekalan Berlimpah-limpah Untuk keluarga besar GBT Bantan Indonesia Bantan Indonesia Bantan Indonesia Bantan Indonesia Baik juga Umat ketemusan Tuhan Bagian dari Keluarga Pengembalaan GBT Betania ini Baik dalam Negeri Luar negeri Yang senantiasa Setia untuk Tekun digembalakan Oleh GBT Betania Lewat live streaming Video internet Untuk Facebook Anda bersyukur Kepada Tuhan Kurang apa Tuhan Yesus Baiknya kepada kita Setutuh Akan terus Jangan berhenti Berjaga-jaga Dalam doa itu Supaya saya Dipakai dalam Pembuka rasa firman Seperti singa Dari suku Yehuda Menelanjangi dosa Kemudian Diberi keperanian Untuk menyatakan Yang salah Menegor yang salah Menegor Dan menyatakan Kecana Tidak takut Mendidik Memberi didikan Untuk benar Amin Inilah perbekalan Yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita semua Langsung tersungkur Di kaki Tuhan Haleluya Biar selalu Ayo Haleluya Biar selalu Tuhan Tuhan Tinggikan kurbanmu Tinggikan kurbanmu Di hidupku Ku tak ingin Ku tak ingin Haleluya Ku tak ingin Tuhan Melepaskan Seperti lima Jangan lepaskan Diku Jangan sebersungguh-sungguh lagi Dik Tuhan Dik Dik Dari kuasaku Kuasaku Kurbanmu Kurban Di atas korbanmu Duk seperlima Atas korbanmu Ku alaskan tabisanku Menangislah Seperlimah Atas korbanmu Ku percaya diri Korban Kristus percayakan diri Perbekalan berlima-lima Di atas korbanmu Ku akan menangat semua Dan ku menjadi Dan ku menjadi Milikmu Selamat jamin Seperlimah Memperlengkapi kita Untuk perbuatan yang baik Semua tertunduk Semua tersyukur Menyembah, menangislah Engkau sudah dipersiapkan Dengan perbekalan yang berlimpah-limpah Sehingga kita tidak Binasa dalam perjalanan rohani kita Dagingmu Sama dengan Seperlimah Darahmu juga Seperlimah Pengampunan itu kasih Satu dari Inilah inti dari Sepersepuluh Kasih Satu Hanya satu Itulah kasih yang mengampuni dosa kami Darah salib mengampuni Menyucikan Ini juga Seperlimah Ini juga Sepersepuluh Daging Yesus Itu juga Sepersepuluh Sama dengan Dua Persepuluh Sama dengan Seperlimah Efah Inilah perbekalan yang Berlimpah-limpah Oh Luluh Yang diberkati Bersyukurlah kepada Tuhan Yang diserang Yang dicilegon Yang ditaman Yang diperumnas Oh Luluh Orang berdoa Untuk mengucap syukur Kepada Tuhan Yang merasa diberkati Saja Untuk selanjutnya Kita akan Bangkit berdiri Haleluya Oh Luluh Haleluya 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 Oh Luluh Tubuh dan darah Yesus Itulah burung kepuyuh Yang bersayap Mengangkat kami Ke tempat yang Maha tinggi Haleluya 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 Mana sepersepuluh Daging Yesus sepersepuluh Juga darah Yesus Sepersepuluh Sama dengan dua persepuluh Sama dengan seperlima Oh lulu 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 Menteraikanlah firmanmu dalam lo daging tuki di hati kami Biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian Penjelasan roh kudus mempunyai kami Mempertahankan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Tidak kembali dengan sesia melegat Terus sana berhasil apa saja Kau suruh kendaki dalam setiap kehidupan kami Hamba telah menyampaikan firmanmu Bagikan menana menyerap selanjutnya bagian Tuhan Yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya Kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala dan akar pahit Dan yang lain-lainnya Nama Tuhan dipermulia Kebal terhadap ajaran-ajaran yang ditambahkan dan dikurangkan Yang menyesatkan dan membinasakan Engkau yang menghabus air mata Menjadikan segala sesuatu baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai pria surga Kami sudah berdoa Haleluya Amin Kita jalankan persembahan Kita beri yang terbaik kepada Tuhan Kita angkat pujian Ku 355 Ku cari wajahmu Sungguh indah kau Tuhan Ku cari wajahmu Temukan penyakit yang wajahmu Malam ini sudah terjawab ya Kau Tuhan yang selalu Dengan seruan hatiku Seruan hatiku Oh sungguh indah Ku indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Penuh kasih dan sayang Kau tempat peningkan Kau tempat penghiburan Terima kasih buat korban saudara Pengumuman berikutnya adalah Ibadah sepekan adalah Meja Pelita Emas Ibadah Raya Minggu 17 Oktober 2021 Pukul 16.30 atau setengah 5 sore Misbah Dupa Emas atau Ibadah Dua Penyembahan Selasa 19 Oktober 2021 Pukul 18.30 setengah 7 malam Indonesia Barat Meja Roti Sajian Emas atau Ibadah Pendalam Alkitab Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 18.30 atau setengah 7 malam Indonesia Barat Yud Ibadah Kau Mudah Remaja Sabtu Minggu yang kedatang 23 Oktober 2021 Pukul 19.00 atau jam 7 malam Doakan terus dan berjaga-jaga dalam doa Dalam segala permohonan supaya tetap Tuhan pakai Dalam pembukaan rahasia firman Bagaikan singa dari suku Yehuda Berkuasa dalam pembukaan firman Dan memiliki keberanian untuk menyatakan kesalahan Demikianlah pengumuman Berikutnya adalah Penayangan live streaming Informasi dari Facebook Untuk Ibadah Kau Mudah Remaja 9 Oktober 2021 Minggu lalu diumumkan minggu ini Malam ini Malam ini diumumkan di minggu akan datang Berdasarkan provinsi di tanah air dalam negeri Urutan pertama adalah Sumatera Utara Keluarga besar GBTB Tania yang kita cintai Kita kasihi Yang mengikuti pada waktu itu ada 154 orang Salam untuk saudara disana Di Jawa Barat ada 74 orang kita kasihi Salam untuk saudara disana Di Banten ada 57 orang yang kita kasihi Salam untuk saudara disana Jakarta 51 orang yang kita kasihi Salam untuk saudara disana Jawa Timur 40 orang yang kita kasihi Salam untuk saudara disana Salawesi Utara Keluarga besar yang kita cintai 38 orang yang mengikuti disana Salam untuk saudara disana Di Kalimantan Timur 36 orang Salom untuk saudara disana Riau 32 orang Yang kita kasihi salom untuk saudara disana Kalimantan Tengah 24 orang kita kasihi salom untuk saudara disana Sabah Yang Ada 12 orang kita kasihi Salom untuk saudara disana Puji Tuhan Sekarang mancanegara, hati-hati negara Penayangan live streaming Facebook Kepada komunitas remaja berdasarkan Macanegara, titik negara, urut pertama adalah Malaysia Keluarga besar LGBT Betania yang kita cintai, kita kasihi disana Yang mengikuti pada waktu itu Ada 54 orang, salom Saudara disana United States, Amerika Serikat 8 orang yang kita kasihi salom Saudara yang ada disana Filipina, 8 orang Yang kita kasihi salom, saudara disana Nederland, Belanda 5 orang, salom Australia 4 orang, salom Saudara disana South Korea Selatan 4 orang, salom Saudara di sana United Kingdom 3 orang, salom Saudara disana Saudara Arabian 2 orang, salom Saudara disana Nord Marina Islands 2 orang, salom Saudara disana India 2 orang yang kita kasihi disana Salom Saudara disana Hongkong 1 orang kita cintai disana Salom Saudara disana Cambodia Satu orang Yang kita kasih disana salam sodara disana Singapura satu orang yang kita cintai Salam sodara disana Puji Tuhan Demikianlah pengumuman Tuhan Yesus memberkati Tetapi besok ada ibadah Minggu diserang Belita emas ibadah Minggu Disertai kesaksian sangkur Kita doakan supaya Tuhan bukakan firmannya Firman penggembalan Tuki badara Minggu adalah kitab wahyu Puji Tuhan Wahyu bicara tentang Kerajaan surga tabernakil surgawi Dengan sebuah tata Dan seorang duduk disana Kita doakan terus supaya Tuhan tolong kita Di besok dan digembelakan seterusnya Sampai Tuhan datang pada Kalian kedua Terima kasih buat korban sodara Tuhan membalaskan berlipat-lipat Kita akhiri ibadah ini Kita bangkit berdiri Terima kasih Yang telah Menyediakan perbekalan Berlimpah-limpah bagi kami Burung kepuyuh yang bersayap Tubuh darah Yesus Kristus Yang membawa kami Bertemu dengan ala Bapak Dalam kemuliaan kekal Tunggu kami berbahagia kepada Tuhan Terima kasih terpujilah Tuhan Tuhan Yesus Kristus yang baik Sudah engkau bekali kami semua Maka kami harus menerima bekal Yang berlimpah itu Persediaan makanan Dalam perjalanan rohani kami Untuk menuju Kerajaan surga Yang tidak berkesudahan Kasih sayang Kasih setia Meluar biasa Dalam hidup kami Bagi yang orang bijaksana Yang sudah memahami Rencana Allah Pasti dia bersyukur Kami juga bersyukur Tuhan Yesus Kristus yang baik Berkati kehidupan muda remaja Menjadi kehidupan yang Hormat kepada orang tua Masih-masih teramal Lebih takut Berkati sekalian kejahatan Berkati anak-anakmu Dalam pendidikan mereka Yang duduk bangku SLTP-SLTA Berkerulihan Tuhan berkati mereka Yang sudah bekerja Yang mengurus Sikripsi Bahkan yang sedang berkuliah Menghadapi meja hijau Bahkan yang sudah diuisuda Supaya secepatnya Mendapatkan pekerjaan Demikian juga berkati Kedua orang tua mereka semua Demikian juga Tuhan Berkati umat ketemusan Tuhan Dalam luar negeri Dimanapun mereka Yang setia untuk Tekun digempelakan oleh GPT-Betan Serana Cilegon Banten Indonesia Lewat live streaming Terpuji Tuhan Selanjutnya ada persekutuan Yang baik persekutuan Yang indah Berkati tangan-tangan Sudah berkorban Untuk pekerjaan Tuhan Balaskan pendipat-dipat Kanda Pakai kami itu menjadi Kesaksian contoh Telah dan membawa Jujuh masuk dalam Pengembalan GPT-Betan Serana Cilegon Eko turun bekerja Kirimkanlah jiwa-jiwa Yang lapar haus Firman pengajaran mempelai Dalam terangnya Tabernakal Teramal lebih Pakai terus hambamu Di dalam hal Pembukaan rahasia firman Pengajaran mempelai Dalam terang tabernakal Bagikan singa Dari suku Yehuda Oleh pembukaan rahasia firman Tuhan Penuh dengan kekuasaan Juga penuh dengan keberanian Tuhan untuk menyatakan kesalahan Tuhan Yesus Kristus yang baik Eko semakin mengasah Hambamu Eko juga mengasah Imam-imam Semakin tajam Sesuatu karunia jabatan Untuk melayani Diperlengkapi dalam Perbuatan yang baik Tuhan Yesus Kristus yang baik Demikian juga Yang sakit dari sidang jemaatmu Tuhan tolong mari ya Tuhan Yang sedang tergeletak Di atas pembaringan Mohonlah kemurahanmu Saat ini dirawat Rumah Sakit RS Serang Tuhan berkati Berkati obat Infus semuanya Berkati dokter yang menangani Demikian Dalam namanya Supaya kembali kepada Jabatannya Untuk melayani Tuhan Eko berkemurahan bagi dia Perhatikan dia Tuhan Berikan kekuatan Tuhan Dalam namanya Tidak ada yang mustahil bagi engkau Sejauh firman hidup Maka firman itu menyatakan Yang tidak ada menjadi ada Demikian juga Bebi Tuhan Tolong Tangan kirinya Tuhan Eko yang memulihkan dia Juga kaum muda remaja Yang masih kurang sungguh-sungguh Menyerahkan dirinya Untuk diselamatkan Oleh Tuhan Kematian dan kebangkitanmu Tubuh dan daramu Tuhan Seperlima Tuhan tolong Diagairahkan Di dalam nama Yesus Terima kasih Berkati hambamu juga Suami istri Berkati anak-anak hambamu Berkati nikah hambamu Tuhan Menjadi nikah dalam contoh teladan Membawa jiwa-jiwa Kepada Eko Tuhan Terima kasih Terpujilah Tuhan Berkata-kata yang sudah memberikan Korpor persembantu Pekerjaan Tuhan Balaskan berlipat-lipat ganda Di dalam nama Yesus Dan sementara kami akan Akhiri hari ini Dan pulang ke tempat masing-masing Sertai Tuntun Lindungi Tuntun Tiba-tiba dengan selamat Dan pertemukan di minggu akan datang Jam waktu yang sama Jauhkan dari sakit penyakit Derita Jauhkan dari Berhala-berhala Jauhkan dari alasan-alasan Yang dibuat-buat Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Hamba telah berdoa Dan berusaha syukur Akhirnya Sudah terkasih Arakalah hati pikiran Kepada Tuhan Terima labir katanung Gerakasi karunia Dan menjijatera dari ala Bapak Tintanya Yesus Lewat korbannya Di atas keusahaan Sebagai kekuatan Himai kelahian Bersekutuan dengan Ruh Kudus Menyertai memimpin kita hari ini Sampai meranata Tuhan Yesus datang kembali Sebagai Raja mempelai presurga Menjemput mempelai perempuannya Di awana permain Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin